Viral di media sosial video kelakuan seorang pria saat belanja di minimarket, aksinya bikin karyawan lus dada. Bukan tanpa sebab, saat disuruh dibayar, pria yang belum diketahui namanya itu justru mengeluarkan kartu organisasi masyarakat, ormas. Aksi pria yang tunjukkan kartu ormasnya itu sontak membuat karyawan kesal. Momen saat karyawan menyuruh pria itu bayar barang belanjaannya direkam oleh salah seseorang yang berada di lokasi. Dan kini rekaman itu viral di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram at medsoson. Dalam rekaman video tersebut, terlihat seorang pria yang diduga merupakan anggota organisasi masyarakat langsung meninggalkan minimarket dengan membawa barang-barang belanjaan tanpa membayar. Pada saat itu, karyawan minimarket yang menyadari aksi pria itu langsung mencoba menghentikan pria tersebut yang telah naik ke sepeda motor miliknya. Tampak dalam video itu ada tiga orang karyawan minimarket yang meminta pria itu membayar belanjaannya. Namun insiden itu akhirnya berujung pada keributan kecil, karena pria itu tetap menolak untuk membayar barang-barang yang telah diambilnya. Beberapa saat kemudian, bukannya membayar barang belanjaannya yang sudah diambil, pria tersebut justru memperlihatkan kartu keanggotaan organisasi masyarakat yang dimilikinya kepada pegawai minimarket. Aksi pria itu sontak membuat para pegawai herang. Meskipun begitu, para karyawan minimarket itu tidak membiarkannya begitu saja dan terus mendesak pria tersebut untuk membayar barang-barang yang telah diambilnya. Namun, pria tersebut masih tetap mencoba untuk melarikan diri dengan sepeda motor miliknya. Pada akhirnya, pegawai Indomaret akhirnya mengambil barang belanjaan secara paksa dari tangan pria tersebut. Pria yang mengenakan jaket hitam tersebut tampaknya merasa malu, ia langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Video itu kini viral di berbagai media sosial. Mesontak unggahan video tersebut ramai oleh komentar-komentar warganet. Terima kasih telah menonton!